Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang reaksi kimia bahan bakar beberapa bahan bakar saya contohkan disini adalah oktana mewakili gasolin atau bensin kemudian propana dan butana mewakili LPG metana mewakili CNG dan hidrogen, satu-satunya yang bukan gugus hidrokarbon dalam contoh ini kita akan menghitung berapa kebutuhan oksigen ideal untuk menghasilkan sebuah pembakaran yang sempurna selain itu kita juga akan membuat simulasi perbandingan fuel to air ratio perbandingan bahan bakar dan udara menggunakan basis small udara yang terakhir kita juga akan hitung AFR untuk beberapa bahan bakar ini menggunakan basis masa atom yang terkandung dalam bahan bakar kita mulai dengan yang pertama bagaimana kita membuat simulasi reaksi kimia untuk membakar hidrokarbon rumusnya adalah jumlah atom sebelum reaksi dan hasil reaksinya itu adalah sama jadi disini ketika ada C8H18 itu artinya adalah 1 C8H18 tapi ini biasanya tidak ditulis sangka satunya karena hanya satu sebenarnya itu adalah mewakili C1C8H18 ditambah sekian oksigen akan menghasilkan sekian CO2 ditambah sekian H2O maka kita hitung sekian-sekiannya itu pertama kita perhatikan di sebelah kiri dulu 1 C8H18 itu artinya jumlah C-nya sama dengan 8 x 1 8 x 1 dan jumlah hidrogennya sama dengan 18 dikalikan dengan jumlah koefisiennya disini 1 maka di sebelah kiri kita dapatkan C8H18 berapa jumlah oksigen untuk membakar sempurna C8H18 kita hitung dari sebelah kanan disini kalau 1 C8H18 itu akan menghasilkan berapa CO2 dan berapa H2O kita hitung disini berapa C-nya C-nya harus ketemu 8 maka saya kalikan kita kalikan sama dengan 8 dikalikan 1 disini ketemunya adalah 8 CO2 disini maka berapa jumlah H2O kita hitung sama dengan 18 dikalikan dengan 1 dibagi dengan dengan angka 2 disini enter ketemunya adalah 9 H2O lalu rekan-rekan kita hitung berapakah jumlah H-nya sama dengan 2 kali 9 ketemunya adalah 18 18 disini 18 H 8 C 8 C O-nya kita hitung dulu disini O-nya sama dengan 2 kali 8 disini ditambah 9 oke saya kurung saya kurung tutup karena disini O2 maka harus saya bagi 2 nah angka 2-nya supaya ini menjadi rumus Excel yang baku tidak saya ketik 2 tetapi saya tulis J8 dibagi J8 oke kita hitung disini berapakah O2 berapakah O-nya sama dengan 2 kali ketemunya 25 25 sama nah rekan-rekan semuanya dengan rumus yang tadi ini bisa ditelusuri rumus-rumusnya ini rekan-rekan bisa ditelusuri di bagian atas ini di formulanya itu bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan oksigen untuk membakar C3H8 C4H10 CH4 H2 ini sudah saya buatkan rekan-rekan bisa membuatnya sendiri kalau 1 C3H8 berarti akan menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O plus calor kalau 1 C4H10 akan menghasilkan 4 CO2 dan 5 H2O plus calor kalau 1 atom metana itu akan menghasilkan 1 CO2 dan 2 H2O focus calor dan kalau hidrogen tidak ada C berarti 1 H2 itu untuk bisa dibakar habis hanya butuh setengah oksigen jadi setengah O2 disini berimbang hanya 2 O yang atas pun juga berimbang nah dengan ini rekan-rekan bisa tahu sebenarnya kalau membakar Bupana Butana Metana itu hanya membutuhkan sedikit oksigen dibandingkan dengan membakar oktana yang berikutnya rekan-rekan semuanya kita akan menghitung berapa perbandingan udara terhadap bahan bakar berbasis mol udara kita ketahui bahwa komposisi udara itu adalah 21% O2 dan 79% N2 untuk campuran gas ideal persen volume sama dengan persen mol dengan demikian untuk setiap mol oksigen di udara ada 79 per 21 mol nitrogen sehingga jumlah mol nitrogen per mol oksigen adalah 33,76 mol nitrogen itu dihitung dari 79 per 21 disini oleh karena itu untuk menghitung AFR by mol untuk gasolin atau oktana kita bisa menghitungnya dengan cara sama dengan kebutuhan udaranya kali 1 plus ini 3,76 ketemunya adalah 59,52 kilomol air per kilomol fueling propana kebutuhan udaranya adalah 5 maka oksigen maksudnya ini ya maka FR by mol sama dengan 5 dikalikan dengan 1 plus kebutuhan putana kebutuhan oksigen adalah 6,5 maka ini sama dengan 6,5 dikalikan dengan 1 plus oke dan untuk campuran silahkan rekan-rekan coba sendiri ini bisa di-download eksternya dan bisa dipraktekan sendiri bagaimana kalau metana dan juga bagaimana kalau hidrogen kita pindah ke perhitungan AFR berbasis masa disini kita ketahui masa atom C itu 12 O 16 H 1 dan N 14 dari mana masa atom ini bisa dicari dari tabel unsur periodik disana kita tahu bahwa C itu masanya 12 O adalah 16 H 1 dan N 14 nah sekarang kita tentukan bagaimana menghitung AFR by mass kita tahu kalau O itu berarti ngitungnya sama dengan 12 tengah ya tadi kan untuk gasolin kebutuhannya 12 tengah O 2 kali 2 dikalikan dengan masa O disini klik enter kemudian N sama dengan aturannya adalah 3 76 dikalikan oksigen berarti 3 76 dikalikan 12 5 kali 2 kali dengan N 14 oke masa udaranya kita tambahkan sama dengan ini O ditambah N maka ketemunya adalah 1716 masa fuelnya kan C 8 H 18 sama dengan C berarti 12 C kali 8 ditambah H kali 18 18 ketemunya adalah 114 maka AFR bayimas nya sama dengan 1716 dibagi 114 dan ketemunya 15,05 bagaimana kalau propana cara ngitungnya ini saya hapus duduk O sama dengan 5 kali 2 kali O 16 N sama dengan 3,76 kali 5 kali 2 kali 15 ketemunya ini berarti masa udara sama dengan masa di sini ditambah masa di sini masa fuelnya propana itu adalah C3 H8 sama dengan C kali 3 ditambah H kali 8 ketemunya 44 dan AFR nya sama dengan ini dibagi ini oke dan rekan-rekan semuanya bisa hitung bagaimana kalau hutan bagaimana kalau metan dan bagaimana hidrogen silahkan dipraktekan excel ini bisa di download di deskripsi video youtube ini baiklah rekan-rekan semuanya ini adalah cara menghitung kebutuhan oksigen untuk membakar atom bahan bakar untuk menghasilkan sebuah reaksi pembakaran yang sempurna kemudian kita juga sudah mempraktekan bagaimana menghitung AFR bayi mal dan juga menghitung AFR bayi emas mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan dengan sesi diskusi setelah rekan-rekan mencoba excel ini saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.